Oke, selamat pagi di pertemuan minggu kedua dari Mata Kuliah Asetektur Nusantara, khususnya untuk kampus Palembang. Kenapa kemudian saya beri judul sebuah penjelasan? Karena gini, Mata Kuliah Asetektur Nusantara memang sudah dimulai di minggu lalu, tapi sebagian besar dari kalian sedang KKL, dan memang minggu pertama hanya sekedar penjelasan, penjelasan keseluruhan bahasan dari Asetektur Nusantara, Mata Kuliah Asetektur Nusantara. Kemudian di beberapa hari yang lalu saya sempat share video pembelajaran untuk minggu kedua. Nah, hari ini itu seperti juga kemarin yang saya lakukan di Kampus Inderalaya, itu sebenarnya sebuah penjelasan. Bagaimana sih sistem pembelajarannya, metode pembelajaran dari Mata Kuliah Asetektur Nusantara untuk memperjelas saja apa yang saya ungkap, apa yang saya share dari RPS, kemudian dari video itu. Jadi, wujudnya sih sebenarnya akan ada dua bahasan besar di dalam perkulihan kita, yaitu materi bahasan. Ini yang tanggung jawab saya, tanggung jawab saya untuk memberi materi, nanti akan dibantu oleh Bu Almira. Jadi, bahasan materi seperti yang sudah saya share di video pembelajaran, apa itu Nusantara, sebuah definisi. Dari definisi itu ternyata ada beberapa buku, yang kemudian kita bisa membaginya menjadi tiga hal, yaitu buku itu bicara tentang sejarah, kemudian buku itu bicara tentang budaya, persilangan budaya, efek dari perdagangan, kemudian terakhir ada tentang politik. Seperti yang diungkap oleh Sultan Tadir Arisabana, kaitannya dengan kawasan ASEAN. Itu inti dari bahasan di video pembelajaran kemarin. Kemudian minggu depan akan bicara tentang asal-muasal asetektur Nusantara. Kemarin sempat di video bagian terakhir juga saya sempat share tulisan pendek saya tentang DNA asetektur Nusantara. Ini kaitannya juga dari definisi, terutama yang berkaitan tentang sejarah, proses migrasi manusia. Setelah itu bicara tentang konsekuensi wujud dan bentuk asetektur, terutama nanti fokus utamanya adalah wujudnya, wujud bangunan dan sistem struktur. Sebagai konsekuensi dari letak geografis, sebagai konsekuensi dari persilangan budaya. Itu inti dari bahasan materi kedua. Kemudian bahasan keempat itu bicara tentang pemikiran ada tokoh Mangun Wijaya, ada Pak Yosep, Yosep Riottomo, dan nanti mungkin akan saya sampaikan juga pemikiran dari Pak Gali Wijil Bangarsa, dan yang terakhir adalah Abidin Gusno. Apa kaitannya pemikiran Mangun Wijaya dengan kesejarahan, dengan budaya, konteks dari masing-masing pemikiran itu tak apa. Nah, setelah paham teori, setelah paham bahasan dan segala macam, nanti akan terakhirnya, akan dibekali pemahaman tentang mengkinikan struktur Nusantara. Atau lebih tepatnya, ini sebagai, boleh dikatakan sebagai sebuah metode perancangan. Acuannya memang lebih ke apa yang dilakukan para arsitek luar negeri di masa postmodern. Postmodern itu kan mencoba menggabungkan atau mencoba mengkinikan asetektur-asetektur klasik Eropa, Amerika, kemudian sesuai dengan zamannya. Nanti sedikit bicara tentang postmodern itu seperti apa. Nah, apa yang dari teori, kemudian dari metode, sistem pembelajarannya, ini yang menjadi fokus utama. Tadi itu penjelasan singkat saja. Metode dan teori, teori dan metode yang saya sampaikan ini, itu akan ditempelkan atau akan dilakukan saya secara monolog. Artinya, penjelasannya hanya satu arah. Dan kemudian, materi itu saya, seperti biasa, seperti yang sudah-sudah, saya akan masukkan ke dalam YouTube di channel Yona Sadianto ini. Maksudnya adalah, ini menjadi dasar kalian untuk dalam proses selanjutnya. Ini kemudian masuk ke dalam tugas. Jadi ada dua-dua pekerjaan. Jadi satu materi, kedua tugas. Tugas yang saya maksud di sini adalah bagaimana kemudian kalian melihat perkas-perkas atau melihat art bangunan-bangunan yang kalian studi di KKL tradisional, karena sebagian besar dari kalian itu kemarin, beberapa minggu yang lalu, melakukan survei KKL di sekitar Donorano. Itu yang menjadi dasar dalam proses pengerjaannya. Data-data yang di KKL tradisional akan ditulis atau bahkan akan dilengkapi pemahamannya dari teori, kemudian masuk dalam sebuah, katakanlah, data. Data ini yang kemudian dimasukkan ke dalam metode yang kemudian menjadi dasar dalam proses desain. Nah, karena berupa data, karena berupa kunjungan lapangan yang kalian lakukan, maka tugas-tugas yang dilakukan sampai ke UTS itu sifatnya kelas. Nanti ada beberapa pengecualian untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang bukan angkatan 2022. Saya di sini melihat ada yang 2020, ada yang 2021. Nanti kita akan bicara terpisah. Tapi intinya adalah menggunakan data-data yang kalian lakukan di KKL tradisional sebagai dasar untuk mendesain. Sehingga nanti dari UTS sampai UAS, modelnya adalah kalian membuat desain. Pak, apakah itu sama dengan mata kuliah perancangan asetektur atau mata kuliah di studio? Beda. Mata kuliah studio lebih pada kemampuan atau skill menggambar atau mendesain kalian. Di sini lebih kepada pemikiran atau ide. Lalu bagaimana dengan kasusnya? Nah, ini yang bisa terkait dengan PA kalian. Kalian bisa menggunakan kasus di PA sebagai kasus desain. Lebih bagus lagi, kalau mau lebih mantap lagi, perancangan asetektur kalian menggunakan konsep-konsep yang ada di berdasarkan materi-materi yang kalian dapat di KKL tradisional. Emang punya kendala konseptual itu baru dilakukan setelah UTS. Sedangkan kalau di PA itu kan minggu-minggu awal itu harus sudah beres konseptual. Sehingga saran saya mungkin kasusnya saja yang digunakan. Kasusnya saja yang digunakan. Kemudian kalian sudah membayangkan, Pak, apakah harus denah tanpa potongan? Bukan, karena hanya pemikiran dan ide mungkin produk akhirnya itu hanya ilustrasi tiga dimensi. Yang dipentingkan adalah proses transformasinya dari yang bentuk seperti ini menjadi bentuk yang baru. Bagaimana proses transformasinya? Itu yang menjadi utama. Nah, dengan pendekatan seperti ini, dengan pemahaman seperti ini, ada materi, kemudian ada kasus, maka pertemuan klasikal atau yang dilakukan nanti tatap muka itu sifatnya hanya diskusi. Diskusi apa? Diskusi tentang tugas. Ini sebagai sebuah bekal teori, kemudian definisi, kemudian metode, itu sebagai sebuah bekal yang akan menjadi acuan ketika kita berdiskusi. Efeknya mungkin tidak setiap waktu kita akan diskusi di kelas dan sifatnya kelas juga lebih lebih luas. Tadi ada satu rekan yang Pak, kuliah saya tabrakan. Mungkin akan tidak bermasalah di awal karena tugasnya bentuknya kelas. Tapi nanti mungkin akan akan berbeda ketika setelah UTS sampai WIS. Jadi sifat pertemuan tatap mukanya itu benar-benar kayak model asistensi. Benar-benar model kayak kita diskusi saja. Itu yang pemahaman atau apa yang harus saya jelaskan di hari ini. Dan mohon maaf banget, hari ini terpaksa online karena setelah ini sekitar jam setengah 11 itu saya harus berlanjut di mata kuliah Prata. Jadi mohon maaf, seharusnya hari ini saya saya kepinginnya untuk ketemu muka sehingga kita bisa ngobrol. Karena kebetulan saya juga dapat bagian untuk mengajar Prata di minggu kedua. Jadi minggu ini atau hari ini terpaksa saya melakukannya secara online. Intinya adalah materi-materi yang klasikal atau materi-materi penjelasan definisi penjelasan yang sifatnya teoretik itu akan saya sampaikan melalui video pembelajaran dan saya akan tempelkan ke Youtube channel. Pertemuan klasikal, pertemuan di kelas itu sifatnya diskusi. Sifatnya diskusi nanti mungkin memang ada tiap minggu ada target silahkan baca di RPS tiap minggu ada target kemudian nanti saya akan bantu juga untuk bikin template-nya template-nya seperti apa. Jadi bentuk nanti bentuk UTS-nya adalah laporan dari data ini yang sifatnya kelas. Terutama untuk angkatan 2022. Untuk angkatan di atas 2021 atau 2020 saya melihat tadi di simak ada dua orang. Silahkan kalian berdua ini diskusi mau pakai KKL-nya siapa? Mau pakai KKL tradisional terutama KKL tradisional yang mana? Silahkan kalian pilih. Ini nanti ada kelompok tersediri. Jadi kelas ini akan ada dua kelompok angkatan 2022 yang KKL-nya baru berjalan dan sedang nyusun laporan dan KKL untuk angkatan yang di atas. Silahkan kalian berdua pilih. Mau pakai yang 2021 atau 2020 karena saya yakin laporannya sudah beres. Nah, terkait dengan angkatan 2022 karena laporannya sedang disusun semoga laporan ini juga atau progres atau pemaparan dari mata kuliah setektur Nusantara ini bisa melengkapi data atau melengkapi laporan di KKL. Itu garis besar atau pemahaman yang bisa saya sampaikan secara online ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada dua sistem. Sistem yang satu arah asinkronus yang saya tempelkan di YouTube nanti kemudian di kelas nanti kita benar-benar diskusi kasusnya. Diskusi kasus KKL sampai di UTS nanti kalian akan punya laporan punya data yang lengkap untuk kemudian masuk dalam proses desain konseptual. Pak, bagaimana proses desainnya? Itu yang akan kita bicarakan setelah UTS terutama dengan dasar metode yang disampaikan Pak Yosef. Ada dua cara. Versinya Pak Yosef sendiri kemudian versi dari buku Modern Klasisism. yang keduanya sebenarnya disampaikan Pak Yosef di buku Explorasi Desain Asitektur Nusantara. Kebetulan dua buku ini ada di tangan saya jadi membongkarnya mudah. Begitu kurang lebihnya silakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, saya tidak tutup layar ini sehingga mungkin pertanyaan penjelasannya dari layar ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tadi ada pertanyaan, Pak kok tabraan gimana? Karena sifat di kelasnya luas mungkin tidak akan masalah. Cuman memang jamnya saya tidak bisa geser karena biasanya di jam berikutnya terutama di jam 11 ke atas itu saya ada kegiatan baik mata kuliah atau kegiatan yang lain. Permasalahan di situ. Kebetulan semester ini cukup nyaman jadwalnya baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Tidak ada yang tumpang tindih. Dan saya tidak berani geser-geser karena akan mempengaruhi mata kuliah yang lain. Begitu. Tanggapan pendapat kebayang ya mesti apa jadi memang kayaknya santai mata kuliah ini. Tapi tolong bayangkan juga tugas-tugasnya cukup menyita waktu apalagi diangkatan 22 itu laporan KKL-nya belum tuntas. Itu yang menjadi PR banget. Kemudian apakah acuannya hanya apa yang dilakukan tim ketika survei? Tidak. Acuannya adalah angkatan kalian. Angkatan kalian melakukan KKL didampingi Pak Iwan itu yang menjadi acuan. Jadi kenapa tugasnya kelas bukan kelompok? Karena itu saya ingin ada gambaran utuh terhadap studi yang kalian lakukan di beberapa minggu yang lalu. Jadi ada studi kawasan, ada studi gambar, jadi lengkap. Kemudian itu yang menjadi dasar dalam sebuah proses atau sebuah cara untuk mengkinikan kasusnya ada, metodenya ada, saya harap juga bisa muncul desain yang termasuk dalam tanda kutip mengkinikan asetep penusantara. Begitu, kurang lebih. Silahkan, kalau ada tanggapan. Pertanyaan, tanggapan? kalau tidak saya stop share dulu. Coret-coretannya pasti hilang. Kemudian seperti biasa di YouTube channel ini sudah ada dua materi. Materi pertama pengantar dan materi tentang definisi Nusantara itu seperti apa juga sudah saya sampaikan. Dan rekaman ini juga saya akan edit kecil-kecil, pendek saja, untuk melengkapi penjelasan yang saya lakukan kemarin di kampus Indralaya supaya jelas juga. Jadi channel ini bukan untuk cari monetize, bukan sebenarnya, sebagai sebagai gudang, sebagai dokumentasi apa yang saya lakukan di perkuliahan yang kebetulan saya ampuh. Itu saja intinya itu. Itu, silakan kalau ada pertanyaan atau mau diskusi atau mau apa usulan. Karena saya lihat di kampus Palembang ada 15 orang, memang lebih sedikit, saya harap juga nanti produknya jauh lebih detail. Dan karena ini mata kuliah pilihan, jadi saya bisa lebih luwes untuk menentukan arahnya. jangan lupa tech and learning masih banyak yang belum tech and learning. Pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau nggak ada, ya cukup. Karena memang banyak penjelasan singkat. dan memang nanti sekitar setengah sebelah saya mesti lanjut lagi ke mata kuliah yang lain. Cukup? Cukup, Pak. Pak Ais, mungkin ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Pak, untuk sekarang, Pak. Oke. Yang kaitan WA ke dirimu nanti dilanjut kapan? Mungkin besok, lah. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Sip. Nggak ada, ya. Thank you. Saya tutup. Sampai jumpa minggu depan. minggu depan saya kabari lagi. Saya usahakan kita tatap muka jadi bisa ngobrol, bisa jelas gambaran dari KKL itu seperti apa dan segala macam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.